7 dead collector jadi tersangka, 4 masih DPO. Serambinius.com, Polda Metro Jaya telah menetapkan 7 orang dead collector. Pelaku kekerasan terhadap anggota polisi dan selebgram Clara Sinta sebagai tersangka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombespol Henki Haryadi mengatakan, ada pun dari ketujuh tersangka itu 4 diantaranya saat ini masih berstatus sebagai daftar pencarian orang, DPO. Ada pun tiga dead collector yang saat ini sudah ditangkap yakni Andriwe Lempasal Besi, Leslie Watimena dan Saferius Rahamat. Dari tujuh orang ini kami konstruksikan semuanya adalah tersangka dan yang kita amankan. Sementara, tiga orang, kata Henki dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis, 23 Februari 2023. Sementara itu, terkait empat orang dead collector yang saat ini masih buron antara lain. Eric Johnshon Saputra Simangunsong, Brium Vladimir Wei, Jemi Matatula dan Jerry Hehamahwa. Dikatakan Henki, untuk tersangka DPO bernama Eric Simangunsong merupakan sosok, yang memakai baju bergaris biru pada video viral dan melakukan pembentakan terhadap Aif Tu Evin. Kami sedang mengejar empat orang lagi pertama bernama Eric Johnshon Saputra Simangunsong. Kalau yang di media sosial yang, pakai baju, garis-garis biru, sebut Henki. Dan ternyata yang bersangkutan ini residivis kasus penganiayaan di Banyumas. Kemudian ada tiga orang lagi inisialnya BL, JM, JH, sambungnya. Selain itu, Henki juga menjelaskan, bahwa pasal saat kejadian itu para tersangka ini bukan hanya. Sekadar Mamaki akan tetapi juga melakukan paksaan secara fisik dan psikis baik terhadap korban dan Aif Tu Evin. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 365 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 9, 9 tahun penjara. Kemudian pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 9, 9 tahun penjara. Serta pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 1, 1 tahun penjara. selamat menikmati selamat menikmati